Selamat datang kembali di channel Indra Sundanes. Di video ini gue bakal memberikan sebuah tutorial cara instalasi mod untuk game Grandblue Fantasy Railing yang ada di Steam. Untuk linknya dan semua bahannya udah gue sediakan di deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja link yang sudah gue sediakan di deskripsi. Nah sedikit disclaimer disini ya. Torong harap dengarkan baik-baik. Jadi meskipun kalian main online atau offline itu bisa menggunakan mod. Asalkan mod yang kalian gunakan itu tidak merugikan game atau player lain ya. Contohnya yang merugikan itu kalian menggunakan trainer atau mod darah gak habis-habis. Itu merugikan game dan itu tidak diperbolehkan. Jadi harap diingat baik-baik ya. Jangan menggunakan mod yang kayak gitu. Itu tidak diperbolehkan untuk game online. Karena akun kalian akan di-ban ya. Oke lanjut disini gue bakal mendownload dulu mod managernya ya. Pertama kalian download mod managernya. Mod managernya ini kalian klik pada tab release disini nih. Kalian scroll ke bawah lalu download yang jip ya. Yang release jip kalian download ini lalu simpan dimanapun yang mudah diakses. Yang kedua adalah utility-nya ya. Untuk linknya ini udah gue sediakan di deskripsi. Kalian download aja pada tab release disini sama. Lalu kalian download yang 7Jet nih. Yang 7Jet ini kalian download lalu gabungkan dengan satu folder yang tadi mod managernya dimana kalian simpennya ya. Biar mudah diakses. Kalau keduanya sudah di-download kita langsung saja ekstrak keduanya ya. Nah disini gue punya mod managernya. Langsung saja ekstrak mod managernya. Kita buka dulu hasil ekstrakan mod managernya. Lalu buka file reloaded. Exit-nya ya aplikasinya. Nah yang ini nih. Nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi atau mod managernya ya. Jadi pertama download itu nanti bakal ada pop-up yang kayak gini nih. Ini ngedownload utility-nya ya. Jadi biarin aja pastikan kalian connect ke internet. Nah jika sudah seperti itu. Kalian klik plus nih yang ada di kiri ini. Add application ya. Nah nanti disini kalian disuruh nyari game XC gamenya ya. Untuk Granblue Fantasy Railing. Jadi disini kalian cari aplikasinya. Kalian nyimpen instalasi gamenya itu udah dimana. Sebagai contoh disini kan punya gue ada The Steam ya. Berarti ada di Steam Liblari, Steam Up, Common, lalu Granblue Fantasy Railing. Kalian klik aja XC gamenya lalu klik save. Nah udah disini ini adalah daftar mod yang akan kita install nanti bakal timbul disini ya. Nah jadi selanjutnya. Disini gue bakal menginstall modenya ya. Untuk modenya sendiri udah gue jelasin tadi. Kalian bisa download modenya di Inesos Mode ya. Untuk modenya pastikan kalian bukan mendownload mod yang merugikan player atau game online ya. Sebagai contoh disini gue bakal menginstall mod bahasa Indonesia yang gue buat disini nih. Granblue Fantasy Railing ya. Sebagai contoh. Dan untuk modenya sendiri ini sama ya. Yang ada di Inesos Mode juga sama ya. Jadi kita ekstrak dulu modenya. Ekstrak dulu. Nah dan pastikan modenya itu ya berfolder. Depannya ini folder namanya GB Freelink. Dan Inesos Mode juga bakal kayak gini nanti ya. Kalau kalian download modenya yang ada di Inesos Mode. Jadi pastikan nama depan atau nama foldernya ini depannya GB Freelink. Nah folder ini nanti kita pindahkan ke folder mode manager lalu ke folder modes. Pastikan disini. Nah lakukan hal yang sama pada utility nih. Utility mode manager. Kita ekstrak dulu. Nah dan lu pindahkan foldernya ya. Dan pastikan lagi depannya ini nama foldernya ya. Nama foldernya ini GB Freelink. Jangan sampai salah tuh awas. Nah kalau udah kayak gini. Kita buka lagi mod manager ya. Nah otomatis disini akan ke detect. Misalkan kalian lihat nih. Detect yang tadinya kosong sekarang udah ada isinya. Karena ini mode bahasa Indonesia. Jadi autor atau pembuatnya juga ada nama gue disini. Inresos Danes. Kalian bisa download nanti mode versi demonya ya. Di website Inresos Danes. Nah disini kan folder bahasa Indonesia. Atau di list modnya ini yang Indonesia ini di atas. Lalu Grand Blue Phantasy Reelink mode manager ini di bawah. Dan pastikan. Ini yang di mode manager ini yang keatasin ya. Jangan cara ditahan. Namanya ditahan. Pake mouse di klik kiri ya. Keatasin. Nah jadi intinya. Yang mode manager ini pastikan ada di paling atas. Jadi mode apapun itu yang kalian install. Pastikan Grand Blue Phantasy Reelink mode manager ini. Urutannya ada di paling atas ya. Dan kalau udah kayak gini. Kalian klik aja nih yang kotak yang ada disini. Untuk mengaktifkan mode nya ya. Klik. Lalu sampai ada plus tuh ya. Plus. Nah ini udah. Ini mode nya udah ke install. Dan kalian bisa tes mode yang udah kalian install ini langsung ke dalam gamenya. Dengan cara launch application nih ya disini. Tambahan lagi disini. Mode nya ini hanya bisa dijalankan menggunakan aplikasi. Atau mode manager reloaded 2 ini ya. Jadi kalau kalian paksa menjalankan gamenya. Melalui Xe gamenya langsung. Lewat Steam atau lewat desktop itu. Mode nya gak bakal jalan. Jadi pastikan kalau pengen mode nya jalan. Buka dulu mode managernya. Lalu klik Grandblue. Grandblue Fantasy Railing nih ya. Lalu klik launch application. Atau kalian gak pengen ribet ya. Kalian bisa kirim shortcut ke desktop dengan cara. Create desktop nih disini. Nanti otomatis launchernya itu ada di desktop kalian. Jadi kalian tinggal klik aja 2 kali. Otomatis mode ini bakal langsung ke load. Jadi gak perlu ngebuka mode manager lagi. Nah sebagai contoh lagi disini. Gue bakal langsung buka sebagai testing ya. Mode nya. Apakah benar? Sudah bahas Indonesia. Dengan cara klik launch application. Nah sedikit disclaimer lagi. Seperti yang udah gue bilang tadi ya. Pastikan mode nya ini tidak meruikan geplier atau game ini. Jadi jangan menggunakan mode trainer. Atau menambahkan damage atau menambahkan statistik. Darah gak habis-habis. Pokoknya jangan pake mode yang kayak gitu aja. Nanti akun kalian kena ban soalnya. Nah seperti yang kalian lihat. Ini disini nama Indra Sundanes sudah ada di dalam gamenya. Berarti mode yang kita install tadi udah berhasil. Dan ya gamenya udah berbahasa Indonesia. Karena mode yang gue install tadi untuk merubah bahasa. Nah bisa kalian lihat ya. Ini mode nya udah bahasa Indonesia. Dan berarti mode nya ini bekerja ya. Dan iya gue ingetin lagi. Mode yang kalian install ini bisa untuk online atau offline juga. Asalkan mode nya itu tidak merugikan gamenya ya. Seperti yang udah gue jelaskan di disclaimer yang tadi. Jangan menggunakan mode yang mengerugikan player lain. Oke bro. Cuman sampe sini doang ya tutorialnya. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian yang bingung cara instalasi mode. Untuk game Grand Blue Fantasy Railing di PC. Jadi misalkan kalau kalian stuck atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan komentar di bawah. Dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Thank you bro sudah nonton. Dan jangan lupa subrek ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.